Halo semua sobat Mupiaka Drama, hari ini Mupiaka Drama akan membahas salah satu drama Cina terbaru yang berjudul Once We Get Married. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut lagi tentang drama Once We Get Married ini, jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mupiaka Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru bergabung dengan channel saya, serta like, komen, dan share video dari saya. Drama Once We Get Married ini perdana tayang pada tanggal 8 Oktober 2021 dan akan berakhir ataupun tamat pada tanggal 5 November 2021. Drama dengan genre komedi, romans, dan drama ini tayang sebanyak 24 episode dan dibintangi oleh Upin Wang sebagai Gu Sisi dan juga Wang Ziki sebagai Yin Sincen. Drama ini bercerita tentang kisah percintaan antara Gu Sisi yang diperankan oleh Upin Wang dan juga Yin Sincen yang diperankan oleh Wang Ziki. Suatu hari, Gu Sisi mendapatkan pesanan dari seorang klien untuk membelikan gaun pengantin kelas atas karya Alex. Nah, segala cara dilakukan oleh Gu Sisi salah satunya adalah dengan menyelinap ke resepsi pribadi yang diadakan oleh Alex. Nah, karena suatu kecelakaan, akhirnya Gu Sisi ini kehilangan undangannya dan dengan cara yang curang, ia akhirnya berhasil masuk ke dalam resepsi pribadi ini dengan pura-pura menjadi tunangan dari Yin Sincen yang diperankan oleh Wang Ziki. Yin Sincen sendiri datang ke acara resepsi ini dengan maksud dan tujuan agar bisa mendapatkan kerjasama dengan desainer Alex. Nah, pada saat desainer Alex ini bertemu dengan Gu Sisi dan Yin Sincen, dia merasa menjadi mengingat kembali hubungan percintaannya dengan mantan istrinya yang telah meninggal. Sehingga akhirnya Alex bersedia untuk bekerjasama dengan Yin Sincen. Nah, karena ingin terus melanjutkan kerjasama dan mendapatkan keuntungan dari desainer Alex, akhirnya Gu Sisi dan Yin Sincen terpaksa menjadi suami istri kontrak agar hubungan kerjasamanya dengan Alex berjalan dengan lancar. Walaupun awalnya hubungan pernikahan kontrak antara Gu Sisi dan Yin Sincen ini dipenuhi dengan pertengkaran dan juga kesalahpahaman, namun lama-kelamaan setelah mereka melaksanakan rutinitas sehari-hari bersama-sama, akhirnya Gu Sisi dan Yin Sincen ini saling perhatian dan juga saling jatuh cinta. Nah, bagaimana kelanjutan kisah pernikahan kontrak antara Gu Sisi dan Yin Sincen? Biar kamu gak penasaran, langsung aja tonton drama Cina yang berjudul Once We Get Married. Dijamin kamu pasti baper nonton drama ini. Nah, biar kamu makin penasaran lagi nih, disini saya akan memberikan sweet moment antara Yin Sincen dan juga Gu Sisi. Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan video saya kali ini tentang drama Cina Once We Get Married. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye. Lihat terus videonya sampai akhir ya. Sampai jumpa di video saya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton